Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Rizky RBA Oke pertama-tama saya minta maaf dulu Karena saya sendiri gak sama Mas Ucok Soalnya Mas Ucok lagi gantiin jadi kameramen Kameramenya gak berangkat lagi izin Oke pertemuan kali ini Saya akan memberikan tutorial cara penanaman Anggrek Vanda Asko Yang akan ditanam di kayu kopi ini Pertama-tama kita larutkan antrakolnya Kita larutkan 2 sendok antrakol 1 2 2 Oke atu-atu Oh ya itu kurang lebihnya airnya 2 liter ya Mas? 2 liter Itu airnya 2 liter Jadinya bisa tambahkan 2 sendok antrakol Sama airnya Yang di pokok rajinnya itu dikasih 2 tutup botol Ini yang kita akan tanam ya Kali ini kita mau menanam Vanda Asko Banyak juga yang bilang Sebenarnya penanam Vanda Asko yang benar Soalnya kebanyakan kalau penanam Vanda Asko itu Jadinya kurang cocok kalau ditanam di pot Kali ini kita akan menanamnya di kayu kopi Nanti biar kelihatan progresnya Kita masukkan gelung dalam larutan antrakolnya Kurang lebihnya 10 menit Oke Oke kira-kira udah 10 menit Kita langsung tangkap dulu Langsung aja kita tangkap Dan kita akan menanam Dan kita akan menanam Dan kita akan menanamnya dari satu Satu per satu Saya akan menanamnya di atas Dan kita akan menanamnya dari satu Beliau terh storms Dalit akhirnya sebenarnya Dan kita akan menanam Jelamat menanam Dan kita akan menanam Dan kita akan menanam Oke jadi gitu ya Cara penanamannya Itu dari satu persatu Nanti biar kelihatan Rapi Jadi kalau beli online kan Itu biasanya Satu Apa namanya Satu Plant itu biasanya isinya Tiga biji Satu rumpun isinya Tiga biji kalau beli online Beli online di Raja Bunga sini biasanya satu rumpun Isinya tiga biji Jadi nanti kalau sampai rumah itu langsung Dibongkar aja Gak apa-apa Langsung direndam antrakol Sama pupuknya Baru nanti ditanam Satu persatu Biar rapi Kalau mau langsung satu rumpun Gak apa-apa Gak masalah Dilihatkan mas Dilihatkan mas Cara penanamannya Tinggal tempel Terus ditali gitu aja Penanamannya cukup mudah Jadi kalau pernah Fonda Asku Kayak gitu Itu Gak usah pakai Masanya Gak usah Tambah media lagi Cukup Kayak gitu aja Cukup Tapi nanti penyiraman Satu hari Satu kali Atau Setiap hari Kalau bisa Satu hari Dua kali Gak apa-apa Itu malah bagus Ini Fonda Asku Ini Kuat panas Jadi kalau Udah dikainikan Dikenakan sinar matahari Langsung Gak masalah Nanti penyiraman Pagi hari 10 jam 8 Sama suri hari Fonda Asku Kuat panas Bungunya cantik Ini ada warna Orang merah Sama satunya Itu Apa saya lupa Yang saya Yang disini Kebanyakan Orang sama merah Soalnya Orang merah sama kuning Maaf Ada orang merah sama kuning Yang disini Ada 3 warna Tapi pengiriman Biasanya Karena nanya acak Gak bisa milih Soalnya gak ada ID nya Kalau Fonda kayak gini Jadi Misalnya nanti punya Fonda Asko Atau Fonda Ayah itu Fonda Asko Nanti penanam Di rumah itu Gak usah pakai pot Soalnya nanti Bunganya kurang cantik Lebih bagusnya Ditanam Diturus Atau Turus kopi Kayak gitu Jadi nanti kelihatan cantiknya Nah ini contohnya Tapi ini penanamannya Mas Rizki Masih kurang rapi Masih kurang rapi Ini tadi saya udah Nanam satu Nanti bisa dilihat Di review Yang satunya Dilihatkan Yang udah jadi Tadi Nah ini Ini yang udah jadi Diangkat Coba Nah Kayak gini Ini yang Yang saya Tadi tanam Itu pakai Turus Sabetelapa Panjangnya 42 cm Ini yang Yang saya Tadi ditetam Ini Itu yang baru Sudah jelas Nah Cara penanamannya Kayak gini Jadinya nanti Kalau berbunga itu Barengan Jadinya Baru kelihatan cantik Kalau kayak gitu Tapi kalau Penanamannya Dipot Nanti Bunganya cuma Satu atau dua Itu Kurang Kurang menarik Kalau kayak gini Dituliskan Banyak Jadinya Nanti Bunganya Makin Banyak Makin cantik Barengan Gitu Ngerombol Bakalan Bagus Nah Asku itu Gampang Banget ya Asalkan Jangan Tawa Disiram Peniraman Satu hari Minim Satu kali Kalau bisa Satu hari Dua kali Lebih cantik Ini Vande Asko Yang baru Datang Dari hutan Kemarin Ada kiriman Dari hutan Langsung Kita tanam Habis ini Kita tunggu Aja Kurang lebihnya Satu bulan Itu Nanti akarnya Udah Udah mulai Tumbuh Satu bulan Udah mulai Tumbuh Kalau Vande Asko Berbunganya Itu Musim Ya Nggak Bisa Diprediksi Jadinya Nunggu Musim Kira-kira Musimnya Musim Apa Mas Saya Kurang Paham Musimnya Oke Kita kasih Lihat Contoh Bunganya Oh iya Ini Contoh Bunganya Yang belum Kita Lihatin Kita Lihatin Dulu Sambil Kita Lihat Lihat Koleksi Angkrek Yang ada Disini Mantap Ini Semua Dari Kebun Sendiri Hasil Rawatan Sendiri Ini Yang Di bawah Nanti Masih Ada Yang Di atas Oke Kita Lihat Ini Nah Ini Contoh Wanda Asko Warna Orang Kuning Sama Merah Nah Kayak Gini Yang Saya Maksud Itu Jadi Ini Ini Di Dalam Siturus Jadi Kalau Berbunga Itu Pasti Terima Jadinya Gerobol Kelihatan Cantik Tuh Tuh Itu Nah Fugus Jadinya Jadinya Nanti Makin Penyak Itu Makin Cantik Fonda Asko Oke Cukup Sekian Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Biar Teman Teman Bisa Biar Kita Semua Bisa Tahu Tutorial Tutorial Cara Penanaman Anggrek Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima